Petani mana yang tidak mengenal Amistartop? Fungisida yang populer dengan kata termahal karena ampuh, bahkan menjadi yang terlaris, sekalipun mahal harganya. Tidak lain tidak bukan karena kombinasi dari dua kandungan bahan aktifnya, yaitu Difenoconazole 125 gram per liter dan Azoxistrobin 200 gram per liter. Difenoconazole sebagai bahan aktif yang kerjanya mencegah dan mengobati tanaman dari penyakit. Nilai lebihnya juga bisa membuat daun lebih tebal dan hijau. Karena dalam bahan aktif Difenoconazole ada kandungan ZPT-nya. Sementara bahan aktif Azoxistrobin bekerja untuk mencegah terjadinya serangan. Dengan cara menghambat atau membunuh jamur. Campuran dari dua bahan aktif tadi bekerja secara sistemik dengan spektrum pengendalian yang luas. Sangat banyak diburu, apalagi pada saat musim hujan seperti ini. Karena dengan cara kerja sistemik, fungisida dengan dua bahan aktif ini tidak mudah tercuci air hujan. Untuk penyakit sejenis pitoktora yang terkenal bandel pun, fungisida seperti inilah yang manjur untuk mengatasi. Dari penelusuran kami, ternyata ada tujuh fungisida yang memiliki kandungan lebih tinggi dari fungisida sekelas Amistartop. Berikut ini produknya. Mungkin dari beberapa juragan sudah ada yang pernah mendengar fungisida ini. Torbinol juga memiliki gabungan dua bahan aktif di venokonazole sebanyak 180 gram per liter, dan Azoxistrobin sebanyak 300 gram per liter. Kandungannya sangat tinggi. Fungisida yang dibuat oleh produsen pupuk ultradap ini, dikemas dalam formulasi SC yang mudah larut dan tidak menyumbat alat semprot, dengan rupa putih susu. Harga 200 mili fungisida Torbinol sekitar Rp150 ribuan. Untuk jenis tanaman cabai, dosis yang disarankan adalah 1 mili per liter. Ini bisa membantu mengendalikan penyakit antraknosa atau patek pada cabai. Selain untuk tanaman cabai, fungisida Torbinol juga bisa digunakan untuk tanaman padi dan tomat. Di dalam fungisida Sinabintop, ada kandungan di venokonazole sebanyak 150 gram per liter, dan Azoxistrobin 250 gram per liter. Dua bahan aktifnya sama-sama lebih tinggi dari Amistartop. Bentuk formulasinya SC yang mudah larut air, dalam warna putih susu. Dosis penggunaan Sinabintop 0,5 sampai 1 mili per liter. 250 mili fungisida ini, harganya sekitar Rp160 ribuan. Nyatanya, ini masih lebih murah ketimbang Amistartop, berbeda sekitar Rp10 atau Rp20 ribu. Dalam fungisida Narastar, ada kandungan di venokonazole sebanyak 130 gram per liter, dan Azoxistrobin 200 gram per liter. Bentuk formulasinya sama seperti Amistartop, juga dengan warna isi putih. Pada tanaman cabai, bisa mengatasi penyakit patek antraknosa, rebah kecambah, dan busuk pangkal batang. Dosis pemakaian fungisida ini juga 0,5 sampai 1 mili per liter. Atau sekitar 7,5 sampai 15 mili per tangki semprot ukuran 15 liter. Harganya sekitar Rp150 ribuan. Padahal dengan isi bersih 250 mili. Kandungan di venokonazole yang ada pada fungisida Alberto sebanyak 125 gram per liter. Juga Azoxistrobin 250 gram per liter. Kadar di venokonazole-nya memang tidak lebih tinggi dari Amistartop. Namun Azoxistrobinnya lebih tinggi 50 gram. Dosis penggunaan fungisida Alberto cukup 1 mili saja per liter air. 250 mili fungisida Alberto, harganya sekitar Rp160 ribuan. Fungisida Ajoz memiliki bahan aktif di venokonazole sebanyak 130 gram per liter dan Azoxistrobin 200 gram per liter. Kalau kita bandingkan dengan Amistartop, konsentrasi di venokonazole-nya sedikit lebih tinggi. Maka dari itu, dosisnya untuk tanaman cabai tidak akan jauh berbeda dengan Amistartop. Isi obatnya juga putih. Ternyata, obat jamur yang kita kira adalah yang paling ampuh, ada saingannya juga ya juragan. 250 fungisida ini harganya sekitar Rp140 ribuan. Trobintop 250 per 150 SC adalah fungisida sistemik yang bersifat protektif dan kuratif, berbentuk larutan berwarna kuning muda. Kandungan di venokonazole dalam Trobintop ada 150 gram per liter. Sedangkan Azoxistrobinnya ada 250 gram per liter. 250 mili fungisida Trobintop harganya sekitar Rp180 ribuan. Dalam fungisida galaksi, ada kandungan di venokonazole sebanyak 150 gram per liter. Dan Azoxistrobin sebanyak 250 gram per liter. Dua bahan aktifnya sama-sama lebih tinggi. Untuk dosisnya saya sarankan mulai dari rendah dulu. Dari 0,5 mili per liter. Kalau dirasa mencukupi, silakan lanjutkan. Untuk serangan jamur yang lebih parah, bisa juragan sesuaikan. 250 mili fungisida galaksi harganya sekitar Rp180 ribuan. Bisa kita lihat, tujuh fungisida tadi terbukti memiliki kadar bahan aktif lebih tinggi ketimbang Amistartop ya juragan. Umumnya, saat ini harga fungisida Amistartop yang kemasan 250 mili sekitar Rp170 ribuan. Sampai Rp180 ribuan. Tapi melihat tujuh fungisida tadi, sekalipun kadar bahan aktifnya lebih tinggi dari Amistartop, harganya tidak melebihi. Bahkan, kalau kita perhatikan rata-rata malah lebih murah. Hanya beberapa fungisida dari tujuh produk tadi yang harganya setara dengan Amistartop, yaitu Galaksi dan Trobintop. Beberapa jenis penyakit yang bisa dikendalikan adalah seperti antraknosa atau patek, busuk daun, bercak daun, dan busuk pitopetora. Intinya, segala jenis penyakit yang disebabkan oleh jamur di musim hujan, bisa dikendalikan. Dalam penggunaannya, yang perlu juragan perhatikan adalah sebaiknya jangan menggunakan fungisida tadi pada fase vegetatif. Fungisida dengan bahan aktif di venokonazol, termasuk dalam golongan triazol. Meskipun seperti yang sudah kita ketahui bahan aktif ini memiliki kandungan ZPT, Kalau diaplikasikan pada fase vegetatif, justru akan membuat tanaman cabai tidak bisa tinggi, karena memperlambat proses pertumbuhan batang. Jadi memang lebih cocok untuk fase generatif. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk juragan. Dan sampai jumpa lagi, pada pembahasan berikutnya.